Pak, bagi teman-teman yang masih bingung mau kerja apa aduh, saya mau kerja tapi gak punya ijasa atau saya punya ijasa tapi rata-rata sekarang pekerjaannya ngambilnya syaratnya S1 atau D3 kalau ada yang cuma lulusan SMA yang kayak yang kemarin korban salah tangkap yang apa namanya yang katanya hacker Bjorka yang salah tangkap yang dimana itu kemarin Madiun ya yang kisahnya hanya bergaji Rp700.000 per bulan jaga jualan stand S bayangkan Rp700.000 sebulan Rp700.000 sebulan itu sama dengan Rp700.000 dibagi 3 itu sama dengan gak sampai Rp250.000 ya teman-teman ada pelanggan lagi walaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh ini di jalan tembus iya ada helmnya gak buka helm iya di seberang ya iya oke ya salam alhamdulillah dapet pelanggan teman-teman tapi ini ngejek saudara saya gak buka ojek cuma beliau ini saudaranya teman saya jadi saya terima aja sampai mansa cerita tadi Rp700.000 itu kan berarti gak sampai Rp250.000 gak sampai Rp25.000 satu hari bayangkan dia kerja 30 hari anggaplah potong ligur kan berarti sehari cuma Rp25.000 itu dia kerja sehari sama dengan saya murah cuma dua alamat ini kan sangat-sangat potensial mungkin teman-teman bisa like komen dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya di video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari pelanggan pada awal-awal kurir ya sebenarnya aplikasi yang saya gunakan ini hanya via WA dan Facebook Facebook itu sebagai tempat pencari pelanggan sedangkan WA itu tempat menghubungkan kita dengan pelanggan sebenarnya bisa saja pakai messengernya Facebook cuma saya lebih memilih memakai WA lebih simple tapi ada juga yang pakai messengernya Facebook ada juga yang ngechat pada awal-awal itu banyak juga saya dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya